ini pejantannya ya oke mantap sekali ya ini pejantannya bapak dari mereka-mereka ini asalnya dari mana pak? dari kandang java pak dari kandang java ya luar biasa ya luar biasa mantap sekali ini ada berapa? 6 kilo lebih ini nanti di akhir video saya akan jantungkan di atas selamat menonton sampai dengan selesai terima kasih jangan lupa subscribe-nya ya Alhamdulillah saya puas transfer ke kandang java jangan ragu oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar sahabat-sahabat dimanapun berada semoga senantiasa sahabat-sahabat teman-teman selalu dalam rahmatnya dalam lindungannya semoga teman-teman sahabatku semua diberikan kesehatan dipanjangkan umurnya tentunya ya diberikan rezeki yang melimpah tentunya rezeki yang barokah amin amin ya Allah ya robbal alamin oke teman-teman sekarang saya akan memberikan sebuah hiburan video tentang cara beternak entok nah disini saya akan mereview kandangnya pak satrio ya beliau tinggal di kabupaten silacap tepatnya di desa kesugihan dekat kalis rayu nah seperti ini penampakannya teman-teman yuk kita akan lihat seperti apa proses pemeliharaannya dan cara memelihara entok-entoknya serta pakan-pakannya nanti kita akan melihatnya bareng-bareng ya sebelum lanjut seperti biasa di bawah judul itu ada tulisan subscribe teman-teman tolong dipencet agar teman-teman secara resmi sudah mensubscribe saya dan ada tombol lonceng silahkan dipencet tombol loncengnya serta komen-komen oke ya seperti ini kita akan lihat masuk ke dalam nah berbagai macam lekukan-lekukan desain kandang jadi kandang entok itu menyesuaikan dengan lahan atau tempat ya teman-teman jika teman-teman tempatnya luas tidak jauh dari penduduk atau kanan kirinya kebun maka teman-teman bisa menyesuaikan bisa menggunakan kandang umbaran nah namun jika teman-teman kandangnya padat alias kanan kiri penduduk padat tetangga teman-teman bisa dengan cara seperti ini kita umbar entoknya namun dalam pengawasan artinya si entok tidak bisa kemana-mana nah caranya seperti ini dengan sarang-sarangnya kita pepetkan ke tembok ya setelah pepet ke tembok kita berikan atap atau pakai talang karpet seperti ini memanjang ya dengan memanjang pakai karpet atau triplek atau kasih bot nanti entoknya beranang kering di atas nah di bawahnya dikasih batako harbel seperti ini kurang lebih 45 kita lihat entoknya seperti ini ya dengan nyaman mereka menyerang dan bertelur bahalah hasil anaknya seperti ini setelah sudah menetas kita taruh di dalam bok dan jangan lupa dikasih lampu ya seperti ini tentunya kebersihan harus selalu dijaga agar tidak mendapatkan komplainan dari warga ya kita akan lihat sarang atau tempat indukan-indukannya ya ini adalah jenis entok black dragon ya entok hias entok kontes namun juga entok ini sangat mendukung sekali untuk menyukupi kebutuhan daging di pasar ya kita lihat kandangnya seperti ini kita kasih tempat untuk nyantai ya dengan cara panggung-panggung seperti ini maka mereka akan nangkring seperti ini ya nangkring seperti ini nah nanti di bawahnya kita bisa sapu disapuin ya seperti itu dan entok ini diumbar namun tetap dalam pengawasan dan artinya tidak bisa kemana-mana seperti itu ya kita buatkan kandang sekaligus nggak usah disekat-sekat kita umbar kita lepas aja nah teman-teman bisa lihat jadi simple sekali ya untuk luasnya kandang disesuaikan dengan teman-teman ada tempat seberapa nah buat kolam seperti ini kolamnya tidak usah lebar tidak usah panjang dan tidak usah dalam-dalam yang penting setiap hari kita kuras nah seperti ini ini ya teman-temannya kita akan lihat sarangnya nah sarang seperti ini atasnya pakai kasih pot bawahnya boleh batu bata boleh harpel kita akan cek ada isinya dan yang ini juga ada isinya lagi pada angrem dan ini juga ada isinya Alhamdulillah full ya Nah ini lagi kosong ya mungkin ini baru-baru bertelur ya kita akan lihat lagi nah ini juga lagi kosong kosong dan ini ada lagi angrem ya Alhamdulillah luar biasa produksi lancar ya produksi lancar yang penting kita sudah siapkan tempat seperti ini nah ini juga ada ini juga ada luar biasa ya menyenangkan sekali jadi sarangnya itu sangat simpel dan sederhana nah selebihnya kita lepas seperti itu mereka-mereka lagi pada santai-santai nunggu mereka dikasih makan sore hari bayangkan teman-teman mudah-mudahan video sederhana ini bisa menginspirasi setidaknya ini bisa menjadikan gambaran oh cara bertenang ternyata seperti itu ya teman-teman bisa dilihat atapnya tidak ada sama sekali alias diumbar ya diumbar namun tetap dalam pengawasan seperti itu jika sudah seperti ini Insyaallah entok sehat yang punya juga sehat dan tidak kemana-mana aman dari predator aman dari incaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab baik ada tamu yang tidak diundang malam hari pun sangat kesulitan jika sudah dipakir seperti ini tentunya dalam membuat kandang seperti ini tidak murah ya namun yaitulah tadi jika kita mau berusaha mau usaha harus ada invest yang kita keluarkan kita lihat ini adalah kandang untuk anak-anakan yang umur dua bulan ya seperti ini jadi kita bisa umur dua bulan dengan indukan kita bisa maksud dan tujuannya untuk mudah cara kontrolnya dan mudah untuk menjualnya gitu seperti ini ini adalah umur-umur yang baru dua bulan remaja kita taruh di sini jadi terpisah antara indukan anakan dan tentunya minti-minti baru yang berumur nol sampai dengan satu bulan pun tetap masih pindah sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Oh ya Pak Satrio ini beliau awalnya menelpon ke kandang Java setelah nonton YouTube nya kandang Java menelpon ngobrol-ngobrol pada waktu itu Pak Satrio pesan entok Black Dragon ke kandang Java dan Alhamdulillah kita sudah saling percaya dan Pak Satrio waktu itu kandangnya belum jadi jadi sebagian bukan sebagian jadi entoknya semuanya 30 ekor indukan dititipkan di kandang Java kurang lebih sekitar dua minggu atau setengah bulan bahwa satu bulan ya satu bulan dititipkan di kandang Java namun Pak Satrio tetap mensuplai pakanan atau mentransfer uang ke kandang Java dan Alhamdulillah terima kasih ya Pak Satrio semoga usaha anda selalu diberikan keberkahan diperlancar sehat yang punya sehat buat entoknya bagi teman-teman atau penonton kandang Java yang berminat seperti Pak Satrio silahkan ini ada nomor WA nya yang bisa dihubungi insyaallah kami amanah dalam menjaga kepercayaan yang sudah teman-teman berikan ke kami terima kasih semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi oh ya kami tinggal di Kabupaten Malang dan kami siap bantu kirim-kirimkan hingga keluar pulau seperti Kalimantan Makassar Sulawesi Sumatera Batam Kepulauan Rio Bangkal Pinang dan NTP NTP serta NTT mungkin itu saja mohon maaf apabila penyampuan kami kurang berkenan baik dindakan maupun ucapkan silahkan ditonton sampai dengan selesai ya teman-teman ya musik penyambuan Walau Tidak mimpi Nyatangan Bisa cincirkan Kau buah tangan Kau tak butuh Kain-kain Kutukur Kau tak cantik Jalani Jalani Rokan Tingkutu Tidak Bicisi Jalani Kau Kau tak Hal Kau tak So pot Tidak Sunggu." Tak fac Gle Selamat menikmati 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati